Kali ini di sesi post-med press conference pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Barito Putra yang berkesudahan dengan skor satu sama untuk kedua tim. Langsung aja, Khus Angelo. Khus, bagaimana komentar pertandingan hari ini, Khus? Saya pikir dalam hal pertama, kami membuat 2-3 kesempatan untuk skor. Jangan kemehan, kami mempunyai unTuB danhões lagi dan sembuhnya, kami感謝 pembaliknya kemudian itu. Sekarang After Hasidah, sayaowego Palas itu sampaiим sharks. Dan pendembungan mengatung efic aztaga, pemerintah muka turin berlatih pand umar. Marco Mota gagal penalti. Ini adalah futbol. Kami terima kasih. Tapi saya sangat kecewa dengan keputusan. Karena itu adalah kesempatan untuk kami mendapatkan 3 poin. Bukan, kami mendapatkan 1 poin. Oke, buat saya pertandingan malam ini adalah pertandingan yang hasilnya memang sangat kecewakan. Apalagi ini pertandingan teraku di seri ke-2. Kita tidak bisa memanfaatkan peluang. Ketika tadi peluang di akhir pertandingan kita mendapatkan naku. Tapi sama itu adalah sepak bola apapun bisa terjadi. Dan pasti ini akan menjadi evaluasi buat kita. Kita akan bekerja keras lagi di seri 3. Oke, terima kasih. Langsung saja, sudah ada beberapa pertanyaan dari media. Untuk Coach Angelo, bagaimana melihat tendangan penalti Marco Mota yang tadi melibatkan? Tidak. 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 Terima kasih… Tidak. 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 Dalam menitaknya apparently. Kula-tidak ini saya tidak tahu apa yang berlaku. Kau siapa some kaubanya sudah saya tidak mieszakan pada pienasas tur. Karena dia mengambil bola, dia ingin menanggirkan. Tapi sekarang dia menanggirkan penalti. Tapi kita harus menanggirkan. Ini adalah futbol, kita harus menanggirkan. Saya sangat mengagumkan. Saya sangat mengagumkan untuk menanggirkan. Karena kita membutuhkan 3 poin untuk menanggirkan. Tapi ini adalah futbol. Saya pikir pilihan terlalu besar untuk menanggir. Dan kita tidak mempunyai energi untuk menanggirkan. Dan untuk menanggirkan ini. Dan kita mempunyai untuk menanggirkan. Dan kita mempunyai banyak hal. Dan kita tidak menanggirkan kesempatan untuk menanggirkan. Kita tidak menanggirkan apa-apa. Dan saya believe kami akan menanggirkan untuk menanggirkan saya. Dan kita mempunyai beberapa lidata dalam lati nay. Dan kita masih Inte. Dan kita mempunyai banyak luaranya. Dan kita perlu menanggirkan. Dan kita bisa menanggirkan. Im mana- iPhone nya? Dan kita baru saja. Dan kita akan mempunyai semuanya. Tapi kita harus mempunyai. Dan kita akan tumbuh bahkan mediumnya. Dan kita Covid-5. Kami menciptakan kesempatan dengan Riko dan penalti yang benar. Ini adalah futbol. Hal kedua itu tidak baik. Tapi pada akhirnya, saya pikir kita bisa menang jika Marco Motta menang. Buat saya mungkin kita sebagai pemain sudah mencoba semaksimal mungkin di babak pertama maupun di babak kedua. Untuk lapangan ya memang lapangan agak sedikit berat karena basah. Tapi itu berlaku keduanya. Saya tidak mau beralasan bahwa lapangan berat. Tapi memang di babak kedua kita sedikit menurun karena ya mungkin itulah pertandingan. Kondisinya pasti akan menurun di babak kedua. Ini kembali bahwa mungkin ini akan menjadi PR kita. Menjadi evaluasi buat kita di series ketiga nanti. Untuk lebih memperbaiki lagi. Lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi. Bagaimana kita menjaga konsistensi di 90 tahun. Oke. Oke, begitu rekan-rekan media. Terima kasih. Terima kasih. Sukses dan selalu. Sampai jumpa di post-med selanjutnya rekan-rekan media. Selamat menikmati. Sekarang aku kasih pasu nulari. sin Salabe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.